Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebaras tentang produk-produk favorit aku di bulan Januari kemarin. So, kalau kalian pengen tau produk apa aja yang aku favoritin dan kenapa aku rekomendasiin ke kalian, just keep on watching. Oke, jadi untuk bulan kemarin sebenernya aku gak terlalu banyak cobain makeup. Aku lebih banyak nyobain skincare. Aku juga nyobain beberapa tool skincare yang menurut aku worth banget. Terus lagi suka banget sama jet roller. Kenapa aku suka banget sama jet roller ini? Jet roller ini ngebantu banget untuk menyerap skincare ke dalam kulit lebih sempurna lagi. Dan aku biasanya pake jet roller ini untuk mengaplikasikan serum sama eye cream. Jadi biasanya kalau misalnya aku pake tangan, sama pake ini tuh beda banget hasilnya. Karena kalau aku pake tangan, dia ngeresepnya tapi aku ngerasa gak sampe soak into the skin. Tapi kalau aku pake jet roller ini, muka aku tuh langsung plump banget, kenyal banget, dan serumnya tuh meresep dengan sempurna. Terutama untuk di bagian under eye. Jadi biasanya kalau aku pake eye cream di bagian bawah mata, itu juga ngebantu untuk menyamarkan garis-garis halus pada bagian bawah mata. Nah, aku juga udah pernah bikin artikel tentang si jet roller ini di blog aku. Kalau kalian pengen tau selengkapnya, bisa baca di link yang aku cantumin di description box. Selanjutnya masih di tools. Ini aku beli 4D Korea. Aku gak tau ini namanya apa. Mungkin ini cleansing brush. Ini adalah dupes dari Clarisonic. Aku tau ini dari Meme Huilet. Katanya ini tuh lebih bagus dari Clarisonic dengan harga yang jauh lebih murah. Ini tuh ngebantu untuk ngebersih muka. Jadi tinggal dipencet, ada baterainya, terus dia getar-getar. Nah, ini terus ada brush-nya. Tinggal kita basahin muka kita dan kita taruh sabun di sini. Kita pakein ke seluruh muka. Ini aku suka banget. Menurut aku juga worth to buy banget. Karena ini ngebantu untuk ngebersih muka aku sampai ke dalam pori-pori. Dia ngebantu untuk ngebersih komedo juga. Habis itu, kalau misalnya aku pake make-up pun, dia ngebantu untuk mengangkat sisa-sisa residu make-up. Ini aku beli harganya cuma Rp500.000. Dan menurut aku sangat-sangat worth. Dia waterproof. Kalau misalnya brush-nya rusak, tinggal diganti brush-nya aja. Jadi ini harganya jauh lebih murah daripada Clarisonic. Karena seingetku, Clarisonic itu harganya hampir Rp2.000.000. By the way, untuk jet roller ini aku belinya harganya cuma Rp100.000.000. Belinya di Powder Girl. Nanti tokonya aku bakal cantumin link-nya di description box. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke skincare. Aku lagi suka banget sama ini, Dermaster Lemon Berry 40 Natural Oil To Foam. Ini sebenernya udah banyak banget di-rave sama beauty vlogger, terutama sama Tasha Parasha. Karena katanya ini tuh ampuh banget buat ngebersihin makeup yang berat. Jadi ini sebenernya tuh oil apa ya. Ini sebenernya sabun, tapi teksturnya tuh minyak. Dan biasanya aku tuh harus pake cleansing oil dulu, baru aku pake sabun. Cuman ini kayak udah two-in-one gitu. Dan ini tuh ampuh banget buat ngangkat makeup yang terberat sekalipun. Nah, karena aku udah pake si brush cleanser ini. Biasanya aku taruh ini dulu di muka. Terus aku basahin brush-nya. Abis itu aku bersihin pake ini. Karena hasilnya bisa jauh lebih bersih daripada aku pake tangan aja. Abis itu aku punya ini dari Safi HD5 Gold Water Essence. Ini aku suka banget karena aku pake ini di malah hari. Dan awalnya aku mikir ini teksturnya thick banget, rich banget essence-nya. Tapi ternyata gak sama sekali. Dan dia bikin tekstur-tekstur di muka aku tuh tersamarkan. Jadi aku suka banget dia ngelembapin tapi gak over moist. Dan juga ngebantu untuk mengenyalkan kulit aku di malam hari. Ini tuh masih dari Safi. Ini adalah HD5 Rejuvenate and Brighten Gold Extract and Silk Protein. Kalo aku biasanya nge-aplikasiin ini dan aku aplikasiinnya pake si jet roller yang kecil ini. Mataku tuh langsung seger dan kayak pake masker. Literally kayak pake masker. Gak ada garis-garis selalu sama sekali dan langsung kenyal dan gak bikin milea. Biasanya aku pake eye cream itu. Dia bikin milea di daerah mata. Tapi kalo aku pake Safi ini dia formulanya lembut banget di area mataku. Oke, abis ini masih di skincare. Ini yang aku juga suka banget. 23 Years of Bad Castile Day Lotion sama Bad Castile Original. Ini tuh sebenernya masuk ke BHA kalo gak salah. Salah satu exfoliant cream. Dan aku pake ini. Aku ngerasain kulit aku tuh jauh lebih bersih dan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Pengen ngeliat review lengkapnya kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya. Karena aku udah pernah ngebahas tentang dua krim ini. Ini ada Heimis Hydrogel Eye Patch. Ini itu sebenernya eye patch untuk daerah bawah mata dari Heimis. Sebenernya ini fungsinya tuh gak mencerahkan daerah mata. Tapi menenangkan sama melembabkan daerah mata. Aku pake ini sebenernya seminggu 2-3 kali tergantung kebutuhan. Menurut aku ini cocok banget dipake kalo keadaan mata lagi super capek. Atau mungkin sembab. Karena iritasi soft lens ini cocok banget buat ngeredain sembabnya itu. Aku juga suka aromanya. Aromanya mawar. Aku punya seed mask dari Emina. Ini murah meriah tapi efektif banget di kulit aku. Aku udah dipurchase ini 3 kali dan aku udah stock ini banyak banget. Fakulit aku itu yang tea tree oil sama pome. Dan aku juga udah pernah bikin first impressions-nya di video aku yang sebelumnya. Kenapa aku suka banget sama masker seed ini? Menurut aku ini essence-nya yang paling pas dan paling cocok di kulit aku. Essence-nya itu watery tapi gak lengket sama sekali. Tapi dia juga ngenutrisi kulit aku dengan sangat baik. Habis itu harganya juga terjangkau. Ini ternyata gak sampe 20 ribu. Jadi biasanya kalo lagi diskon di Guardian yang harganya cuma 10 ribu aku langsung borong banyak banget. Sampai habis di counter. Karena aku sesuka itu sama masker ini. Dan seed mask-nya juga enak banget diatur, dia pas di muka aku. Ini aku lagi cobain spirulina mask dari Lombok Organic. Tapi aku dikasih sama reseller yang jual di daerah Banjarmasin. Awalnya aku mikir ini adalah masker spirulina dari merk yang suka spam di Instagram. Kemarin mereka nawarin tuh kayak, ah enggak ah kayaknya males aja gitu kan. Ternyata ini adalah dari merk Lombok Organic dan banyak banget juga yang udah pake. Pas aku cobain ternyata bagus banget. Habis itu setelah pake, itu tuh kulitnya tuh jadi glowing banget, bagus banget, bersih banget sampe pori-porinya tuh mengecil. Nah karena dia tuh bahan-bahannya natural, ini tuh aman banget dipake setiap hari dan aman banget dipake sampe ke bibir. Nah biasanya kalo aku pake sampe ke bibir, bibir aku tuh jadi lebih nge-plung gitu. Care kayaknya udah abis, kita masuk ke body care. Body care aku ada beberapa, kita mulai dari sini dulu. Ini aku punya dari Cleanel Push Up Burst Firming and Lifting Serum. Ini adalah serum untuk daerah payudara dan aku udah repurchase ini dua kali dan aku masih ada stock lagi. Aku juga udah pernah bikin reviewnya di blog aku kalo kalian mau baca spesifiknya kayak gimana. Ini menurut aku ngaruk banget untuk kesehatan payudara aku karena aku ngerasa ini menambah volume dan mencerahkan daerah airola. Kalo misalnya merubah warna airola ke pink itu menurut aku genetik ya. Tapi ini dia ngebantu aku mencerahkan sama mengencangkan. Kalo tambah besar sih enggak, tapi dia ngebantu untuk menambah volume. Jadi keliatannya tuh kayak lebih full sama kalo misalnya pake bra itu lebih pas aja gitu. Nah ini Sleepy Body Lotion dari Lush. Jadi aku tuh punya permasalahan tidur kayak insomnia gitu dan aku ada anxiety. Jadi aku susah banget tidur cepet. Nah banyak banget yang ngerekomendasiin si Sleepy Body Lotion dari Lush ini. Karena katanya ngebantu untuk kita tidur cepet karena dia menenangkan sama aromanya itu bikin kita cepet tidur. Nah sebenernya ini susah banget cari yang Sleepy. Karena orang itu jarang banget tau tentang Lush yang Sleepy ini dan beberapa orang doang yang tau. Jadi aku kesusahan juga nyarinya. Akhirnya aku nemu di Shopee dan dia cuma punya satu inggi doang bekas dia PO dari Jepang kemarin. Jadi emang sesusah itu. Aku suka dia ini dia teksturnya memang agak sedikit berminyak. Jadi bukan tipikal body lotion yang teksturnya tuh gel cepet merasap. Dia tuh kayak berminyak dan bangun-bangun tidur itu ngelembapin banget. Ngelembapin kulit. Jadi aku sukanya disitu karena selain menenangkan dia juga ngebantu untuk ngelembapin kulit aku selama tidur. Ini masih ke rangkaian untuk tidur lebih nyenyak dan mengurangi insomnia sebenernya. Jadi ini aku cobain Sleep Essential Oil. Ini adalah produk lokal. Ini aku belinya paketan. Ada satu lagi masker yang ingredientsnya katanya ngebantu banget untuk mereleksasikan wajah dan tubuh. Tapi aku lebih suka pake pillow mist sama multi-purpose oil. Nah jadi ini tuh aromanya hampir mirip kayak si Lush Sleepy tadi. Tapi menurut aku jauh lebih strong. Jadi aku kalo udah combo ini, tiga ini tuh udah bangun-bangun. Nah ini untuk multi-purpose oil aromanya enak banget. Ada ingredientsnya itu dari almond oil sama apa gitu cuman enak banget. Sumpah enak banget. Bisa dipake dimana aja kecuali di muka. Bisa dipake untuk rambut yang kering, terus di tangan, di pergelangan tangan sama di siku atau di lutut. Aku biasanya pake ini di lutut, di siku sama di pergelangan tangan. Karena kan pergelangan tangan lebih kecium aromanya. Jadi lebih efektif aja buat ngeluarin aromanya disitu. Ini gak perlu dibuka aja, aromanya udah kecium. Dan ini aku semprotin biasanya di bantal sebelum tidur. Aku biasanya nyemprotin 2-3 semprot. Terus nanti kalo udah agak meresap, baru aku tidur ringan, ntar aromanya bakal kecium tuh enak banget. Ini adalah dari Body Shop. Ini aku punya Almond Hand and Nail Overnight Manicure Butter. Ini sebenarnya butter, tapi khusus untuk daerah tangan. Karena dia selain ngebantu untuk melembapin kulit tangan, dia juga ngebantu untuk menutrisi kuku sama kutikula. Aku suka banget sama teksturnya. Ini enak banget dipake untuk malam hari. Karena dia teksturnya tuh kayak butter. Tapi pas kalo udah dipegang, itu jadi kayak melt banget. Terus dia ngelembapin enak banget di tangan. Habis itu, untuk daerah kuku, aku biasanya pake ini. Dari Body Shop juga. Almond Nail and Cuticle Manicure Oil. Ini aku biasanya untuk perawatannya lebih intensif aja di daerah kutikula. Supaya gak kering. Dan kalo udah aku aplikasiin ini sebelum tidur, aku bungkus tangan-nakup pakai sarung tangan. Supaya krimnya tuh gak kemana-mana. Karena aku masih pegang HP apa segala. Jadi aku bungkus pakai sarung tangan. Dan bangun tidur, kulitnya tuh langsung lembut banget. Kayak tangan bayi. Kutikula gak ada yang kering sama sekali. Like I said, aku cuma coba beberapa produk makeup doang. Dibilang kemarin. Yang pertama ini adalah Brandy Care Rebound. Ini adalah sebenernya sih lebih ke primer. Prepping spray. Jadi di dalamnya ini ada kolagen. Dia ngebantu untuk mengencangkan kulit, melembabkan kulit. Sama ngebantu untuk menghaluskan kulit. Nah, aku suka banget sama ini. Karena kalo misalnya aku lagi gak pengen makeup yang terlalu berat. Terus abis itu aku juga lagi suka banget ini Huda Beauty. Yang Easy Bake, Loose Baking and Setting Powder. Ini sebenernya sih setnya kegelapan di aku. Tapi aku suka banget sama formulanya. Dan aku pakein ini untuk klien aku. Kenapa aku suka banget? Pertama itu dia formulanya lembut banget. Habis itu untuk ngebaking atau nge-set kulit-kulit kering. Ini tuh gak bikin kayak flaky-flaky gitu loh. Terus aromanya enak banget. Aku masih di loose powder. Ini adalah Emina Daily Matte Loose Powder. Ini yang pernah aku coba, pernah bikin first impressions-nya. Barengan sama produk terbarunya mereka di video aku yang sebelumnya. Ini aku sukanya karena formulanya lembut banget. Terus cocok untuk hari-hari. Untuk nge-set baby cream atau foundation. Foundation juga menurut aku oke. Dan dia ampuh banget buat nahan minyak di muka aku seharian. Jadi biasanya kalau misalnya aku pake foundation. Sampai beberapa jam tuh udah cepet banget berminyak di daerah Tizong. Tapi kalau aku pake bedak ini buat nge-set semuanya. Itu gak gampang berminyak. Dan gak bikin makeup aku geser. Terus habis itu ini aku juga lagi suka banget sama eyeshadow glitternya Stila. Ini udah pasti banyak banget yang tau sama eyeshadow glitter ini. Aku sebenernya baru cobain karena baru tertarik aja nyobain eyeshadow glitter. Dan ternyata ini bagus banget. Dia tuh gak... Biasanya kan ada beberapa formula eyeshadow. Liquid eyeshadow atau metallic eyeshadow tuh yang... Kalo udah lama-lama tuh creasing dan kayak tacky gitu di mata. Tapi ini gak sama sekali. Dia lama-lama tuh malah tambah bagus. Long lasting banget. Dan dia tuh ngikutin kelopak mata. Jadi gak tacky atau gak creasing sama sekali di daerah matanya. Dan yang terakhir adalah ini adalah produk yang aku gak nyesel sama sekali buat beli. Dan ini adalah produk yang aku sangat-sangat rekomendasiin sama kalian adalah... Creole Lip Sign-nya Sassy. Ini itu sebenernya lip gloss. Tapi warna-warnanya tuh sangat-sangat wearable untuk daily. Ini adalah kolaborasi mereka sama 3 influencer. Ada Harumi, Tina Kanemirdat, sama Malfala. Aku pake semua warna. Karena semua warna itu bagus-bagus banget. Dan kalian kalo mau baca review lengkapnya bisa cek di blog aku. Yang aku bakal cantumin link-nya di description box. Ini aku sukanya karena dia tuh gak kayak lip gloss tradisional. Yang kalian tau agak-agak berat. Lime Cat, gak sama sekali. Ini warnanya juga pigment banget. Dan ini yang aku pake adalah shade dari... Kalo gak salah nih yang kunyanya Tina Kanemirdat yang truly amazing. Oke tuh dia tadi produk favorit aku di bulan Januari. Mungkin nanti di bulan ini akan ada produk-produk lain lagi yang aku cobain. Dan mungkin lebih menarik. Please komen di bawah produk apa aja yang kalian suka di bulan kemarin. So thank you so much for all of you guys watching my video till end. I hope you guys enjoy my video. And I'll see you guys on the next video. Bye.